Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak Ayo Makan Hari ini kita mau bikin olesan nastar yang paling bagus Yang satu di oven dulu, yang satu langsung Dan ini khusus untuk kalian yang masih pemula ya Sebelumnya saya ingin ucapkan dulu terima kasih untuk Ibu Andika Yang sudah sharing pengalaman dia mengenai olesan ini Di sini saya akan praktekan untuk kalian semua Untuk hasil yang bagus, kita perlu kuning telur yang bagus juga Jadi di sini saya kasih lihat ya Ini adalah kuning telur yang sudah lama, ini sudah seminggu Kalian bisa lihat kuningnya sudah tidak kokoh lagi Dia gampang pecah Jadi ketika kita buka gitu Dia sudah agak melebar buletannya Dan sedikit rapuh ya Jadi lebih gampang dia tuh pecah gitu Dan ini tidak bagus untuk diolesin di nastar kita Karena kalau kita olesin seperti itu, nastar kita bisa pecah Di sini saya juga ada telur yang bagus Ini telurnya segar Kalian bisa lihat putihnya juga dia masih menggumpal gitu ya Tidak mencair Nah ini kuningnya juga dia masih bagus, mulus Maksudnya utuh gitu Kelihatan banget bulet gitu Jadi tidak melebar Kalian lihat sendiri ini putihnya itu masih kental banget ya Nah ini dia walaupun saya bolak-balik Dia tidak pecah kuningnya Kuning telur seperti ini Sangat baik untuk kita pakai Tapi bukan berarti kuning telur yang sudah lama tidak bisa kita pakai Bisa Tapi mungkin kita perlu olesannya sampai 3 kali Nah ini kalian lihat Kuning telur yang seger Dia bulet sempurna Dia tidak gampang hancur Tidak gampang pecah Nah ini adalah kuning telur yang sudah lama Yang tidak lama-lama sekali Sudah sekitar seminggu kali ya Apa 5 hari gitu saya juga lupa Kalian bisa lihat perbandingannya Yang satu sudah melebar karena dia sudah lama Dan putihnya juga sudah cair Sementara yang sebelah kanan ini Dia masih seger Buletnya masih sempurna Nah ini adalah hasil dari kuning telur yang sudah lama Saya juga tidak tahu Ini tahunya juga baru Karena waktu saya bikin kuning telurnya itu Saya sempat kesel karena telurnya pecah-pecah Kuningnya itu pecah-pecah Jadi berantakan di putihnya itu Karena biasanya putihnya itu saya simpan Karena kalau ada kuningnya saya tidak bisa pakai Terus tetap saya oles Karena ini pengalaman baru juga untuk saya Tapi begitu saya oles Hasilnya seperti ini Nah ini adalah kuning telur yang bagus Yang akan saya pakai Olesan ini saya dapat inspirasi dari Bu Andika ya Malam-malam waktu saya bikin nastar Bu Andika komen katanya dia bikin nastar Olesannya cantik sekali Dengan SKM dan pewarna Hasilnya bagus banget Dan akhirnya saya juga ikut bikin Karena sebenarnya saya juga pernah bikin di olesan nastar saya yang dulu Pakai SKM cuman saya kurang suka karena Baunya itu loh Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi Untuk teman-teman yang masih baru Sepertinya mungkin kesulitan untuk mengikuti Cara saya gitu Karena butuh pengalaman banyak juga sih Untuk saya bisa langsung oles Dan hasilnya tuh rapi gitu Jadi setelah saya pikir-pikir Saya dengar cerita Bu Andika Komen Bu Andika Akhirnya saya bikin olesan ini untuk kalian semua Dan emang benar olesan ini Ternyata dia lebih kokoh Tidak gampang pecah nastarnya Dan juga Walaupun berantakan Nastar kita tuh gak akan hancur gitu bawahnya Biasanya kalau saya bikin Kalau berantakan Hasilnya tuh nastar saya pasti bawahnya somplak-somplak Dengan olesan ini Walaupun dia berantakan Tapi kalian jangan terus langsung sembarangan ya Jadi walaupun dia berantakan Nastarnya bawahnya itu Dia gak pecah Gak somplak-somplak begitu Nanti kalian bisa lihat di akhir video Jadi sekarang kita mulai ya Kita siapkan 2 kuning telur yang sudah kita saring Lalu kita tambahkan Dengan 1 sendok teh SKM Susu kental manis Kalian pakai yang gold ya Jangan pakai yang biasa Nah ini masing-masing kita pakai 1 sendok 1 sendok Ini saya bikin 2 Karena yang satu Mau saya oles untuk di loyang tangkering Yang satu seperti biasa di oven gas Nah ini kita pakai madu Sedikit saja Gak perlu banyak ya Ini kita akan aduk-aduk rata Madunya Ini gampang dicari Di Indomaret banyak Sekarang kita akan tambahkan Butter cair Ini korman cair yang saya pakai Gak usah banyak Sedikit saja Nanti kalian bisa lihat Itu nastarnya mengkilap sekali Jadi gak perlu pakai banyak-banyak Karena kalau banyak-banyak Nanti lebih gampang copot Kuning telurnya Nah sekarang Kita akan olesin ya Kalian lihat Disini ada 2 nampan Yang sebelah kiri Yang sudah di oven dulu Yang sebelah kanan Yang belum di oven Yang sudah di oven dulu Nanti akan saya oven Di oven gas ya Dan yang langsung di oles Saya akan oven Di oven tangkring Untuk refreshing Supaya kalian lebih pinter Kita lihatin lagi ya Cara saya ngolesnya Nah ini Olesan pertama tipis aja Gak usah tebel-tebel Dan ini Olesan Yang sebelum di oven Yang langsung di oles Gampang banget Kita ngolesinnya Jadi bisa enak-enak aja Kita sapu Dia gak akan berantakan Dan Adonannya Gak akan Copot-copot gitu Beda dengan Nastar yang sudah di oven dulu Disitu kita perlu Lebih hati-hati lagi Dan kebetulan banget Saya tuh udah biasa kan Selalu di oles dulu gitu Baru di oven Karena saya gak mau repot Dan mungkin agak sedikit Males juga Jadi saya lebih Tapi gak juga sih Memang saya dari dulu Diajarin sama kakak saya Langsung oles Gak di oven dulu Gitu Nah Jadi Kalau yang di oven dulu Jujur Agak kesulitan Buat saya Karena itu adalah Pengalaman baru Buat saya ya Jadi saya ngolesinnya Pelan-pelan Sekali Dan Sedikit Berantakan Sekarang Kita olesin Yang sudah di oven Ini kalian lihat Dia sudah putih warnanya ya Jadi dia sudah mengembang Yang di oven dulu Itu dia pada saat Kita selesai diolesin Olesan kuning telur ini Pada saat kita oven lagi Dia gak pecah Dia gak naik Karena dia sudah mekar dulu sekarang Tapi Kita agak sedikit Kesulitan Waktu ngolesinnya Karena Dia itu Kalau kita agak keras sedikit Gampang copot Seperti kalian lihat tuh ya Jadi agak sedikit Bisa somplak-somplak Begitu Jadi Kalian hati-hati Ngolesinnya Dan karena saya takut 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 Gak mulus gitu Jadi saya agak sedikit Banyak Masih kuning telurnya Akhirnya Dia kelihatannya Jadi Kuning telurnya itu Meleber kemana-mana Jadi berantakan Seperti biasa Nastar ini Akan kita olesi Dua kali ya Tapi karena kita kali ini Pakai SKM Dan madu Dia gak akan kering Jadi kalian gak perlu Nunggu dia kering Kalau udah selesai Kalian oles semua Kalian bisa langsung Olesi sekali lagi Nah ini Yang sudah Dioven dulu Sebelumnya Kita juga akan Olesi dua kali Kalian lihat Pertama Keliatannya jelek ya Tapi setelah Olesan kedua Dia cantik Terutama setelah Dioven Dia semakin Cantik Ini kalian lihat sendiri Hasil kerja saya Yang tidak bisa Saya banggakan Dia berantakan Kemana-mana Tuh liat tuh Sebenarnya Saya udah kesel Tadinya Udah saya pindah-pindahin Beberapa Supaya dia Tidak nempel Saya takut Bawahnya somplak Tapi karena terlalu banyak Akhirnya Saya diemin aja Nah ini Yang Langsung Dioles Saya oven Di oven Tangkring Untuk yang di oven Tangkring Setiap 20 menit Kita balik Ovennya Nah ini Akan kita oven Selama Satu jam Ya dia butuh Satu jam Untuk Bisa Sampai Warnanya kuning Ini kalian bisa Lihat sendiri Dia juga Mulus Tidak banyak Retak-retak Seperti yang Biasa saya Bikin ya Kalau Tidak pakai SKM Jadi Dia Kalau pakai SKM Ini dia Lebih tebel Kayaknya Ada sedikit Terangkat Ke atas Tapi tidak banyak Ini Langsung Dioles Ini Saya pakai Madu Supaya dia Warnanya Lebih Lebih Cepat Gelap Karena Kalau cuma SKM Aja Lama sekali Untuk dia Warna coklat Tapi Karena kita Pakai Madu Jadi Kelihatan Banget Agak Kalau kita Olesinnya Berantakan Dia akan Kelihatan Jelas Jadi Nanti Kalian Belajar Dari saya Kalian Olesinnya Jangan Berantakan Ini Termasuk Berantakan Tapi Lumayan Cantik Ini Di oven Tangkring Dengan SKM Dan madu Kalian Lihat sendiri Tidak Retak Ini Bagus Sekali Nah Ini Yang Kita Sudah Oven Dulu Selama 15 Menit Kita Angkat Dinginkan Dan Tunggu Benar Benar Dingin Baru Kita Olesin Kuning Telurnya Nah Kalian Lihat Sendiri Ini Cantik Sekali Benar Benar Dia Nggak Pecah Sama Sekali Dia Mengkilap Pokoknya Hasilnya Cakep Banget Teh Ini Adalah Hasil Yang Dioven Dulu Baru Dioles Saya Nggak Bisa Video Di Sinar Matahari Karena Ini Bikin Malem Malem Jadi Dengan Penerangan Seadanya Yang Kalian Bisa Lihat Ini Aslinya Lebih Cantik Dari Ini Karena Penerangan Di Rumah Saya Dalam Ruangan Kurang Bagus Nah Yang Ini Adalah Yang Langsung Dioles Ini Kalian Lihat Sendiri Walaupun Berantakan Netes Netes Olesan Kuning Telurnya Tapi Bawanya Nggak Ada Yang Somplak Saya Juga Bingung Kalau Menurut Saya Ini Ajaib Karena Biasanya Kalau Saya Olesin Langsung Tidak Pakai SKM Tidak Pakai Madu Kalau Dia Menetes Ke Bawah Maka Bawanya Akan Somplak Tetapi Yang Ini Tidak Ini Saya Bikin Satu Lagi Tapi Langsung Saya Oles Ini Pakai SKM Juga Dan Madu Kalian Lihat Dia Agak Sedikit Terangkat Tapi Tidak Terangkat Parah Seperti Yang Biasanya Saya Bikin Nah Ini Yang Di Oven Dulu Kalian Lihat Perbandingannya Yang Di Oven Dulu Itu Jauh Lebih Cantik Dia Benar Benar Sama Sekali Nggak Pecah Cuman Sedikit Lebih Ribet Jadi Sekarang Teman Teman Sudah Bisa Mengerti Sudah Bisa Lihat Dengan Jelas Lebih Bagus Mana Yang Dioven Dulu Atau Yang Langsung Oles Nah Ini Adalah Hasil Dari Langsung Di Oles Jadi Memang Dia Tidak Mulus Mulus Banget Tapi Dia Nggak Jelek Jelek Banget Juga Karena Ini Pakai SKM Dan Sedikit Madu Jadi Dia Kokoh Gitu Lapisan Kuning Telurnya Sekian Video Dari Saya Teman Teman Kalau Saya Ngomong Terus Satu Jam Video Ini Nggak Akan Habis Nah Selanjutnya Saya Akan Tulis Di Box Deskripsi Jadi Kalian Nanti Setelah Nonton Ini Jangan Lupa Cek Box Deskripsi Dan Kalau Ada Pertanyaan Jangan Lupa Kalian Tulis Di Kolom Komen Atau Kalian Bisa DM Saya Di IG Kalau Saya Ada Waktu Kalau Saya Pas Buka Saya Baca Saya Akan Reply Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Ya Teman Teman Terima Kasih Bye 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 selamat menikmati